Intro Salam senjata Malaysia Salam perpaduan semua bertemu kembali dalam channel ini Untuk berita anda semua Tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua Satu lagi berita terkini berkaitan dengan politik Tapi sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita politik ini Terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Sepanjang tahun 2023 ini Dan tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe channel ini sekarang Supaya anda tidak akan ketinggalan Berita-berita terkini Isu terkini, perkembangan terkini dalam negara ini Nah tanpa membuang masa lagi Saya akan teruskan berita terkini ini Dimana Perikatan Nasional hari ini lancar kabinet bayangan Yang mana janji keluar kejataan tentang dasar Perikatan Nasional PN hari ini Mengumumkan pembentukan kabinet bayangan Ataupun jawatan kuasa Portfolio untuk memberikan respon terhadap Pelbagai dasar yang diperkenalkan Kerajaan Kepimpinan Pernah Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Polusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen PN Manakala Presiden Pak Sablul Hadi Awang sebagai timbalannya Hamzal dan Muhyiddin pula kena sebagai Ketua Pembangkang Muhyiddin yang juga Ahli Parlimen Pago berkata Ahli Parlimen terbabit diberikan Portfolio mereka berdasarkan Kemahiran dan pengalaman dalam Kerajaan serta latar belakang dalam bidang Masing-masing Kami setuju bahwa Sekretaria PN akan mengeluarkan Kenyataan dasar mengenai semua perkara Apakah dasar kami mengenai Ekonomi alam sekitar pertahanan Keselamatan dalam negeri Kami akan membentangkan dasar kami Supaya rakyat tahu bahwa kami bersedia Untuk memikul tanggung jawab Besar jika diberi mandat untuk Kemerintah Negara katanya dalam sidang media Di Kuala Lumpur selepas pemukiman Ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini Muhyiddin berkata dasar itu merupakan Kesimpulan pembangunan daripada Wawasan kemakmuran bersama yang diperkenalkan Pentadbirannya selama 17 bulan Dasar-dasar itu dibentangkan oleh Kerajaan sebelum ini apabila kita Membentangkan rancangan pembangunan Malaysia ke-12 asasnya ialah Wawasan kemakmuran bersama Ia merintasi sempadan kaum melihat Keperluan rakyat dari segi ekonomi Perkongsian kekayaan dan lain-lain Katanya Antara 26 Parlimen itu termasuklah bekas Menteri daripada Pertarabinan Muhyiddin Yassin Sebelum ini Serta Ahli Parlimen Perikatan Nasional Penggal Pertama Daripada senara itu Ahli Parlimen Putrajaya Raji Zidain Yang juga bekas Menteri Pendidikan Ditugaskan untuk Unarajui Kementerian Keuangan dan Ekonomi Ahli Parlimen Indri Amakotah Daripada Bersatu Saifuddin Abdullah Yang juga bekas Menteri Luar Negeri Ditugas ke Kementerian Pengajian Tinggi Portfolio yang pernah dipegangnya Sebagai timbalan Menteri Sewaktu Bersama Dengan Barisan Nasional Ahli Parlimen Pesatu Penggal Pertama Yang turut dinamakan Ialah Ahli Parlimen Tasik Kulogor Wan Saiful Wan Zan Yang ditugaskan untuk Mewasi Kementerian Komunikasi Digital Serta Ahli Parlimen Wajang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Untuk menyelengah Kementerian Luar Ahli Parlimen Bahkan Serai Idris Ahmad Daripada PAS Pula ditugaskan Untuk menjaga Portfolio Hal Ewol Agama Manakala Ahli Parlimen Kubang Kria Tuan Ibrahim Tuan Mengetuai Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim Nah Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Semua itu saja Berita terkini Berkaitan dengan Politik yang saya ingin Dapat kongsikan Kepada Anda semua Dimana hari ini Perikatan Nasional Telah lancarkan Kabinet Bayangan Yang menjanjikan Keluar kenyataan Tentang dasar-dasar Ekonomi Negara Nah Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Semua jangan lupa Untuk like Share dan komen Video ini Supaya Anda tidak Ketinggalan Berita-berita terkini Yang saya akan Kongsikan Seluruhkan dalam Channel ini Sekian saja Untuk kali ini Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Lebih dua dekat Selepas dipecat Dari UMNO Anwar dipilih Sebagai Perdana Menteri Kesepuluh Susulan Pertukan Kerajaan Campuran Dan Barisan Nasional Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sawa GRS Apabila Tidak Gabungan Yang mendapat Majoriti Muda Selepas PRU 15 Lalu Bagaimanapun Perhatian Politik Berkata Perjalanan Politik Dan Kedudukan Kairi Kini Sangat Berbeza Dengan Apa Yang Pernah Dilalui Oleh Ketiga-tiga Bekas Pemimpin UMNO Itu Atas Sebab Itu Tindakan Menyamakan Pemecatan Kairi Dengan Mereka Yang Lain Sebagai Tidak Tepat Menurut Zin Zin Berkata Kairi Juga Dilihat Tidak Mempunyai Hubungan Dan Rangkaian Yang Meluas Dan Besar Seperti Anwar Dan Toko-toko Lain Sebelum Ini Anwar Paling Kerap Metik Nama-nama Individu Toko Dari Luar Negara Yang Dianggap Rapat Dan Menjadi Kenalan Baiknya Tetapi Kairi Memiliki Rangkaian Antarabangsa Juga Bukan Satu Faktor Yang Luminan Dan Tidak Releven Apa Yang Lebih Penting Bagi Kairi Adalah Hubungan Masrah Dengan Media Khususnya Para Wartawan Dan Pemberita Menurut Zin Berhubungan Seorang Ahli Politik Dengan Media Tempatan Adalah Penting Terutamanya Bagi Yang Mahu Menjadi Perdana Menteri Ini Karena Katanya Dalam Persedia Menjadi Seorang Perdana Menteri Ianya Bergantung Kepada Sokongan Ahli-Ahli Parti Dan Rakyat Malaysia Katanya Image Yang Baik Hanya Dapat Disampaikan Kepada Ahli Parti Dan Rakyat Melalui Laporan Media Tempatan Hubungan Kairi Dengan Media Juga Tidak Semesra Sepertimana Yang Dimiliki Anwar Muhyiddin Dan Mahadir Malah Pemberita Tempatan Mengeluh Bahwa Kairi Lebih Melayan Pemberita Media Luar Negara Berbanding Media Tempatan Samsul Amri Berharudin Dari Universiti Kemangsaan Malaysia UKM Juga Sendah Dengan Zin Katanya Persamaan Kairi Dengan Tokoh-tokoh Yang Lain Hanya Boleh Dilihat Daripada Espeak Teknokol Yaitu Dipecat Oleh Amno Menurut Samsul Kairi Dipecat Sewaktu Presiden Ahmad Zahid Hamidi Berada Di Kedudukan Paling Dominan Dalam Parti Tanpa Zahid Anwar Tidak Dapat Jadi PM 10 Katanya Kepada Malaysia Now Sebelum Ini Penganalisis Politik Tempatan Membayangkan Keputusan MKT Amno Mencet Kairi Berapa Individu Lain Dalam Usaha Untuk Menjauhkan Diri Parti Itu Daripada Pengaruh Dan Sokongan Terhadap Perikatan Nasional PN Yang Diterajui Muhyiddin Kairi Mesti Membinah Strategik Masa Depannya Pertamanya Dalam Jangka Pendek Di Sekitar Mengatasi Pengaruh Dan Kekuatan Zahid Balaupun Dia Ada Keluar Daripada Amno Kata Samsul Ketika Ditanya Apakah Benar Wujud Persamaan Antara Kairi Dan Anwar Seperti Yang Digembar Gemburkan Di Media Sosial Sejak Kebelakahan Ini Menegaskan Secara Umumnya Kedua-dua Toko Ini Tidak Persamaan Pemisahan Besar Yang Boleh Diletakkan Pada Perjuangan Mereka Katanya Anwar Bermula Sebagai Aktivitas Pelajar Islam Yang Memilah Penduk Kampung Miskin Dan Beliau Kemudian Menarujui Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Yang Turut Menentang BN Sebelum Menyertai Amno Kairi Pula Katanya Bermula Sebagai Peguai Lantikan Politik Dalam Kerajaan Bapak Mertuanya Abdullah Persamaan Keduanya Adalah Anwar Dan Kairi Itu Adalah Sesatu Lagi Berita Terkini Yang Saya Dapat Kongsikan Kepada Anda Suma Dimana Gambaran Masa Hadapan Untuk Kairi Jamaludin Dalam Politik Jadi Jangan Lupa Like Share Dan Comment Video Ini Dan Subscribe Channel Ini Terima Kasih Kepada Anda Yang Sudah Subscribe Dan Lupa Tekan Butang Lonceng Oke Supaya Anda Tidak Ketinggalan Berita Berita Terkini Yang Saya Akan Kongsikan Salurkan Dalam Channel Ini Dari Semasa Ke Semasa Jadi Untuk Sukungan Anda Itu Adalah Perlu Bantuan Untuk Channel Ini Dapat Berkembang Dengan Baik Jadi Subscribe Anda Adalah Sangat Berharga Buat Channel Ini Sekian Dan Terima Kasih Kita Berjumpa Lagi Malaysia Madani Terima